Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Umi Fatma cooking di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak teksturnya lembut tampilannya cantik dan menarik cara buatnya juga gampang cocok jadi sajian arisan hajatan ataupun cemilan bersama keluarga nah seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya simak terus video Umi sampai selesai jangan lupa like comment share and subscribe bagi belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial pertama-tama siapkan panci atau pan masukkan satu bungkus terus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam dan 1.4 sendok teh vanili bubuk terus tambahkan juga 700 ml susu cair selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata dan kalau udah tercampur merata adonan lalu kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini matikan api kompor selanjutnya aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya berkurang selamat menikmati selamat menikmati Dan jika wap penasnya sudah berkurang Selanjutnya tambahkan 1 bungkus biskuit meri regal Ini kemasan kecil, beratnya kurang lebih 120 gram Nah ini kita masukkan sambil dipatah-patahin seperti ini Terus ratakan adonan, jangan lupa ditekan-tekan seperti ini Agar cairan pudingnya menyerap ke dalam biskuit Selanjutnya diamkan adonan selama 1-2 menit Agar biskuitnya lebih lembut dan lunak Oke sebelum adonan kita tuang ke dalam loyang Aduk-aduk dulu hingga rata Dan kalau sudah merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm Kemudian ratakan permukaan adonan Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan puding taro Siapkan panci atau pen, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena 1,4 sendok teh garam 40 gram susu kental manis Dan 650 ml susu cair Aduk sebuah bahan hingga tercampur merata Terus tambahkan 60 gram coklat blok rasa taro Lalu adonan kita masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Dan kalau sudah mendidih seperti ini matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya cek dulu lapisan meri regalnya Jika sudah setengah mengeras, segera tuang adonan puding taro Kemudian ini kita akan mengeras, segera tuang adonan puding taro Kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras Nah jika pudingnya sudah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas Dan cara mengeluarkannya sangatlah mudah tinggal dibalik aja seperti ini Kemudian angkat perlahan loyangnya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya balik lagi puding ke posisi semula Lalu iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial puding taro meri regalnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Lembut, creamy, aroma dan rasa taronya berasa banget Manisnya pas, tampilannya menarik Pokoknya wajib banget untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax